Jadi sampai detik ini orang Indonesia yang menunaikan pada haji melalui jalur visa jiara udah banyak yang ditangkap guys. Kasihan, ya semoga dia adanya kejadian ini ikhlas karena dia tahulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan orang Indonesia yang harus dihilangi. Ketika berada di negara orang, kalau membuat salah jangan merasa bangga. Hal ini ternyata bukan hanya terjadi di Malaysia saja ya. Saya sendiri juga kerja di Malaysia. Kalau kerja di Malaysia tidak resmi pastinya juga akan ditangkap dan tentunya akan dipulangkan. Tapi sebelum dipulangkan akan dipahan terlebih dahulu. Semua negara pasti punya aturan semacam ini ya. Jadi tidak Malaysia, tidak Indonesia, tidak Arab Saudi. Dan anehnya yang membuat saya kesal kadang-kadang ketika ada orang Indonesia yang pulang dengan jalur ilegal. Tingkah lakunya itu memang kadang-kadang di luar nalar. Membuat video, ini saya pulang dengan lewat belakang aman-aman saja padahal salah. Dan itu sering saya lihat di TikTok. Sering saya lihat di TikTok. Dan ternyata bukan hanya saja di Malaysia. Saat ini sedang viral-viralnya berita jamaah Indonesia tertangkap di Arab. Dan tidak bisa melaksanakan ibadah haji terkait melanggar aturan. Yaitu visa ziarah. Visa ziarah ini tidak bisa untuk berhaji. Dan anehnya juga masih ada orang-orang yang membuat video di TikTok menunjukkan kalau visa ziarah aman-aman saja untuk berhaji. Padahal itu menyalai aturan. Untuk oknum-oknum yang berbuat seperti itu mudah-mudahan mereka sadar. Jangan kalian melakukan bisnis yang haram, yang merugikan para calon jamaah haji. Mereka ingin beribadah ke tanah suci itu membutuhkan dana puluhan juta. Lebih-lebih kalau kalian itu menipu para petani dari kampung. Mereka itu menabung sedikit demi sedikit untuk bisa naik haji kerja di sawah, di ladang. Tak kenallah, tak kenal panas. Kemudian hasilnya puluhan tahun ditabung untuk beribadah kepingin naik haji. Tapi apalah daya? Kadang-kadang masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan bisnis haram. Dengan menjanjikan iming-iming, ikut travel ini. Tak perlu menunggu lama. Cukup bayar sekian, langsung bisa naik haji. Padahal visanya adalah visa siarah. Dan ini sangat disayangkan. Harapan saya mudah-mudahan pemerintah juga harus mengambil langkah serius. Jangan sampai oknum-oknum ini mendapatkan tempat. Dan anehnya masih saja oknum-oknum tersebut menyebar berita huak di TikTok. Tapi beruntungnya ada TKI dari Indonesia yang bekerja di Arab Saudi dan beliau memberikan fakta sebenarnya dan sejelas-jelasnya. Tapi anehnya, kalau berita yang fakta, kenapa sepi penonton? Heran saya. Kadang-kadang dengan orang Indonesia ya. Yang huak lebih rame yang nonton, tapi yang fakta sepi yang nonton. Jadi, langsung kita dengarkan bersama-sama dan kita reaksen bersama-sama supaya kita juga tidak salah informasi. Untuk sahabat-sahabatku, mungkin yang tahun depan, ibunya yang ingin berhaji, ingin ziarah, harus melalui travel yang resmi. Travel yang terdaftar. Jangan mudah diiming-imingi calon atau ejen-ejen yang tidak bertanggung jawab. Karena sangat disayangkan. Hal yang lebih mengejutkan lagi ternyata banyak calon jamaah haji yang dari Indonesia gagal melaksanakan ibadah hajinya terkait hal ini. Mari kita lihat dan mari kita dengarkan. Mari kita dengarkan beritanya bersama-sama dan kita reaksen bersama-sama sahabatku semua. Yuk kita simak videonya. Dan mari kita dengarkan bersama-sama terkait visa ziarah yang disalahgunakan. Pesan ini disampaikan langsung dari PKI yang bekerja di Saudi Arabia. Banyak yang ditangkap, guys. Kasihan, ya semoga dia adanya kejadian ini ikhlas karena dia tahulah jalo dia salah. Tapi yang bikin heran saya itu kenapa orang yang selama sampai sekarang gak kena tangkap, kok kayaknya sombong gitu loh. Kenapa saya bilang seperti ini? Banyak loh yang bikin konten jalan-jalan di TikTok. Contohnya, waktu di Masjidillah Haram. Ini mutawifnya langsung ini. Dia bikin konten di Masjidillah Haram. Dia bilang, ini saya langsung dari Masjidillah Haram. Saya kan lihat TikToknya, guys. Bahwa saya ini mutawif. Semasa itu orang bisa diarah semua. Alhamdulillah, saya dijerol aman. Dia bilang seperti itu di TikTok, guys. Berarti kan dia sama dengan ngasih petunjuk ke polisi. Sedangkan, apa namanya, TikTok yang kita unggah itu dilihat sama seluruh masyarakat Saudi. Padahal melihat jemaah di Indonesia. Ada yang bikin konten lagi. Ini saya, apa namanya, pakai visa ziarah. Alhamdulillah, aman-aman saja. Pada di luar heboh. Ini saya dari pintu 79. Ada yang bilang dari pintu 12. Ini saya masuk aman-aman saja. Yang nggak kena rajia. Duh. Kok bilang seperti itu? Jadi, apa namanya. Kalau bisa, Alhamdulillah. Selamat bersyukur aja. Jadi jangan diumbar di media sosial. Ada lagi yang bikin konten di TikTok. Ini saya di sisa. Ini saya di Jumejah. Alhamdulillah, saya pakai visa ziarah. Sama-sama saja. Padahal di luar heboh. Jadi, orang-orang yang bikin konten seperti itu, menurut saya itu bodoh. Kenapa? Jadi, sama dengan dia itu ngasih petunjuk sama petugas. Oh, ini ada orang yang bisa bikin konten. Ini orang jemaah ziarah. Tapi lihat, visa ziarah. Ini di Jarwal. Ini di Sisa. Ini di Jumeja. Jadi, kan ini. Apa namanya. Polisi pasti melacak. Apalagi kelihatan. Apa namanya itu. Lokasinya. Rumahnya itu kelihatan. Di TikTok itu. Polisi kan apal. Ini daerah sini. Wah. Ya, pantas sekarang di Mekah itu. Kayak semacam di. Haji Jiah. Terus di Jumejah. Ada lagi di. Orang-orang yang. Udah aman. Yang udah di hotel itu. Dia kan. Pergi haji. Tapi. Pakai visa ziarah itu. Itu rumahnya di grebek guys. Ini nyatai ini. Bener ini. Ya, itu kemungkinan karena. Mungkin ada yang bikin konten seperti itu. Jadi, polisi itu. Mau. Grebek gitu. Gampang sekali. Karena. Bisa dikatakan. Sama dengan. Udah dikasih petunjuk sama orang-orang yang bikin konten. Terus ini. Saya ini guys. Bahasa berita lagi. Ini ada. Berita. Ini dari. Menteri. Luarung di Saudi Arabia. Laporan ke ini guys. Ke Dubes. Indonesia yang ada di. Yang ada di Saudi Arabia. Ini beritanya. Kurang lebih. 100 ribu jemaah umroh asal Indonesia. Belum pulang ke tanah air. Diduga. Mau. Menunikan ibadah haji. Laporan dari Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Dr. Abdul Ajis Ahmad. Mengatakan dia mendapat informasi. Dari kementerian luar negeri Arab Saudi. Bahwa ada kurang lebih 100 ribu jemaah in Indonesia. Asal. Jemaah haji asal Indonesia. Belum pulang ke tanah air. Kemungkinan. Beberapa diantaranya. Akan menunaikan ibadah haji. Tanpa menggunakan visa haji yang resmi. Padubes mengingatkan. Kepada para jemaah. Bahwa ada aturan dari Arab Saudi. Tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Tanpa visa haji resmi. Dan beberapa sanksi. Yang akan diperoleh. Yaitu Arab Saudi. Akan. Mendeportasi jemaah. Hingga tidak bisa kembali. Ke negara Saudi. Sampai 10 tahun. Kalau jemaah tetap nekat. Maka jemaah harus menanggung resiko. Selain itu. Pak Aziz menjelaskan. Bahwa jemaah. Visa dengan non-haji. Juga belum tentu bisa lolos. Untuk melaksanakan ibarat hukum. Di Padang Arafah. Saat berhaji. Karena pemerintah Arab Saudi. Memperketat aturan pemeriksaan. Saat puncak haji. Konsul Jenderal Indonesia. Yusron Ambari. Menambahkan. Ada proses penahanan. Yang harus dijalani. Sebelum salun jemaah haji. Ilegal. Yang tertangkap. Di deportasi. Prosesnya. Bisa cepat. Bisa lambat. Tergantung penanggungan. Tergantung penanganan pertama. Di masa haji. Prosesnya. Membutuhkan waktu agak panjang. Sehingga biasanya. Proses deportasi. Dilakukan saat musim haji selesai. Kasian banget ini. Yang itu guys. Ini. Beritanya ini. Bahwa. Apa namanya itu. Dubes Arab Saudi. Dapat laporan dari. Menteri. Luar Negeri Arab. Bahwa. Kurang lebih. 100 ribu orang Indonesia itu. Ada di. Saudara Bia guys. Masa Allah banyak banget. Jadi seperti. Bisa. Jemaah haji saja. Ya mudah-mudahan. Orang yang kena tangkep. Ikhlas. Karena. Orang mau. Menunikin ibadah haji itu. Kalau belum ada. Panggilan dari Allah. Emang susah. Kadang-kadang. Orang yang banyak. Juga. Mau. Ibadah haji itu. Kayaknya itu. Selalu ada. Hambatan. Ada halangan. Susah. Tapi kadang-kadang. Orang yang. Miskin. Orang yang gak berdaya. Kadang-kadang itu. Ada aja. Jalan. Keluarnya bisa. Menunikin ibadah haji. Tuh. Jadi seperti itu guys. Jadi ya makanya tuh. Apa namanya. Penangkapan itu. Orang Indonesia banyak banget. Yang kena itu. Dikarenakan. Kan yang datang juga sampai. Ratusan ribu. Ini kata ini loh guys. Kata media. Sosial yang di Arab ini. Ini gak bohong. Ini fakta ini. Cuman yang disayangkan itu. Ya tadi. Orang yang. Gak kena tangkap. Kok bisa-bisanya dia. Bikin konten di. Dalam Masjidullah Haram. Bapak. Saya orang. Haji. Tapi makanya bisa. Jiara sekarang. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya selamat. Padahal di luar lagi. Ketat-ketatnya. Ada lagi yang. Ini guys. Secara terang-terangan. Bikin konten itu di. Apartemennya itu. Di apartemennya itu. Jadi. Bilangnya seperti ini. Alhamdulillah. Saya di. Disebutkan lagi itunya. Apa namanya. Kotanya itu. Salah. Di Ajit Zia. Alhamdulillah. Saya juga. Pakai bisa jiara. Sampai sekarang. Masih aman-aman saja. Itunya loh guys. Lokasinya itu. Sampai dia. Tuh. Teman-teman. Lihat. Di bawah itu. Ada polisi. Banyak sekali itu. Itu. Polisi lagi. Mencari. Orang-orang yang. Naik gaji. Tapi makin bisa jiara. Kok. Bisa-bisa bikin konten seperti itu. Itu kan sama dengan ini. Apa namanya itu. Masih petunjuk ke. Polisi. Aduh. Seharusnya kan. Alhamdulillah kita bangga. Istilahnya. Mau haji. Tapi. Pakai. Sejarah. Alhamdulillah. Sudah aja. Bangganya itu. Di hati loh. Jangan sampai di. Umbar di. Median sosial. Ya pantas aja ini. Apa namanya. Banyak-banyak. Orang yang. Kena tangkap. Karena emang sih guys. Tahun. Tahun ini. Masya Allah ini. Beda dengan tahun-tahun yang. Sesudahnya itu. Kalau tahun kemarin. Kemarin-kemarin itu. Enggak. Enggak seketat tahun ini. Sekarang masya Allah. Ketat banget guys. Tahun kemarin. Saya akan supir guys. Tahun kemarin. Saya tuh bisa ke Mekah. Mencari majikan. Mobil tanpa tasri. Bisa. Kalau tahun kemarin. Kalau tahun sekarang ini. Tahun ini. Itu ke Mekah. Bahwa majikan. Majikan ada di belakang. Majikan lagi ada. Majikan perempuan ada. Mobil gak ada tasri. Gak bisa masuk guys. Dikarenakan. Apa namanya itu. Oh. Ada supir. Jadi. Ya. Gimana ya. Mungkin. Dia punya pikiran. Nanti. Saya diam di Mekah. Dan mau naik ke Haji. Atau gimana. Pikirannya itu. Saya gak tau. Yang terpenting. Tahun ini. Biarpun untuk supir aja itu. Kalau mobil gak ada tasri. Gak ada izin. Masihnya mobil luar muka itu loh guys. Itu dari dirahmu ke Mekah. Gak bisa masuk. Biarpun ada majikan. Tapi kalau orang Arab. Bisa guys. Bebas keluar masuk. Orang Arabnya bebas. Mau sehari tiga kali. Lima terkali bebas. Orang-orang lolos. Yang penting. Kalau pas hajian itu. Umamani. Besok mau wukuf. Hari wukuf. Hari ini emang ketat banget. Biarpun orang Arab itu. Biarpun. Bila daerah kasri itu. Ditanya detail. Mau kemana-mana. Kadang-kadang diperiksa. Apa namanya itu. Disangkanya. Mau. Pergi haji gitu guys. Kan banyak orang yang. Mau pergi haji. Tapi. Gak. Langsung pakai ikhrom. Pak ikhromnya di. Di Mekah. Banyaknya kayak gitu guys. Jadi dia cuman. Menghindari supaya. Di. Tekoinya. Lolos. Seperti itu. Ya saya cuman disemudakan guys. Semoga. Semua temanku. Dan. Semua. Selalu dalam. Dan semoga. Dilancarkan. Pekerjaan rezekinya. Dan semoga. Semakin banyak. Semakin lancar. Dan semoga bisa menabung. Untuk. Haji atau umroh. Dan semoga yang sakit. Amin. Semoga sembuh. Dan sehat. Semoga semula. Dan yang punya. Niat haji atau umroh. Semoga. Niatnya. Dipermudah. Dan semoga rezekinya. Semakin dilancarkan. Insya Allah. Kalau kita. Niatnya tulus. Dan kita. Bekerja keras. Insya Allah. Ada aja rezekinya guys. Karena masalah pekerjaan. Emang kita. Tidak bisa. Diandalkan. Masihnya pekerjaan itu. Tapi insya Allah. Kalau rejeki. Dari mana aja. Pasti ada guys. Ya semoga. Yang punya. Keinginannya haji dan umroh. Semoga. Keinginannya. Cepat dikebulkan. Karena itu kan. Yang di. Amin. Amin. Itu. Jadi. Masya Allah. Orang Indonesia itu. Gimana ya. Pikirannya itu. Sudah tahu. Niat bahas. Ibadah haji salah. Tapi. Kalah di. Umbar-umbar. Itu. Jadi. Situasi haji tahun sekarang itu guys. Di Saudi sangat ketat banget guys. Jadi beda dengan tahun-tahun kemarin. Kalau tahun kemarin gak. Ketat seperti sekarang ini. Kalau tahun ini masalah ketat banget. Jadi. Kita juga harus maklum guys. Dengan adanya peraturan ini. Orang Saudi-nya juga. Itu orang Saudi loh guys. Dia orang Saudi asli loh. Mau. Menunaikan daripada haji. Kalau. Dia gak beli. Tas reh itu. Gak bisa. Jadi. Emang harus. Bener-bener ada izin. Apalagi. Kita orang pendatang. Jadi jangan punya pikiran. Apa namanya. Dulu. Masya Allah gak ada ini. Ya jangan dibandingkan sama. Zaman dulu. Kalau dulu kan pertama. Zaman haji gak. Mendudak seperti. Lumas. Tahun sekarang ini. Kalau sekarang kan masya Allah. Zaman haji semakin tahun semakin bertambah. Orang di Saudi juga. Orang yang ikut. Berhaji tahun ini. Tahun depan gak bisa ikut. Harus nunggu 5 tahun. Itu orang Saudi loh guys. Bukan orang Saudi saja. Yang terpenting orang yang bermukim di Saudi Arabia. Hajian tahun ini. Harus menunggu. 5 tahun kemudian. Baru bisa pergi haji lagi. Kalau dulu. Bisa setiap tahun. Dulu. Kalau sekarang masya Allah. Harus nunggu 5 tahun. Jadi hajian itu. 5 tahun sekali. Tidak usah heran mas. Dengan perilaku orang-orang kita. Ketika berada di negara orang. Kebetulan saya juga tinggal dan bekerja di negara orang. Memang tidak bisa dipungkiri. Kelakuan orang Indonesia kadang-kadang itu tidak bisa dinalaria. Ketika berbuat salah di negara orang. Justru merasa aman-aman saja. Merasa gak bersalah. Seperti yang diceritakan masnya. Ketika mereka salah dalam segi menunikkan ibadah haji. Menggunakan visa. Tapi ada saja oknum-oknum yang membuat video. Ini saya pakai visa ziarah. Lolos haji. Tempatnya di sini. Lihat. Polisi-polisi sedang mengecek. Tapi saya aman-aman saja. Harusnya kalau Anda dengan visa ziarah. Merasa aman. Dan lolos dari operasi. Itu cukup disimpan di dalam hati. Tak perlu diviral-viralkan. Ya kan? Pada faktanya sekarang banyak jamaah haji Indonesia yang masih terkandes di Arab Saudi. Dan jumlahnya ratusan ribu. Mungkin terkait karena visa-nya salah dan menyalai aturan. Ini bukan salah jamaah hajinya ya. Tapi salah para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang melakukan bisnis haram. Ini sangat disayangkan. Kenapa saya suarakan hal ini? Ya karena ini sering terjadi setiap tahunnya. Bahkan setiap tahunnya ada saja berita viral dari jamaah Indonesia. Terkait isu-isu bab soal haji. Kadang-kadang kelakuannya tidak patut dicontoh. Ini menjadi perhatian media dari berbagai negara loh. Jadi jangan dianggap remeh. Ah kalau tidak rame bukan orang Indonesia. Kalau tidak riuh bukan orang Indonesia. Jangan punya pemikiran seperti itu. Di negara orang itu berbeda tata, cara, dan aturannya. Jadi kita harus menaati aturan-aturan tersebut. Sahabat-sahabatku semua. Oke saya rasa videonya cukup sampai disini. Dan mudah-mudahan untuk sahabat-sahabatku yang saat ini sedang mendapat ujian terkait hal seperti itu. Sabar dan tawakal. Mudah-mudahan dipermudahkan segala jalan. Dan juga keselamatannya para sahabat-sahabatku yang sedang menunaikan ibadah haji tapi dilanda masalah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buat perangan yang bukan-bukan di negara orang. Harus tunjuk adab, tunjuk sopan santun. Kiranya seperti itu ya sahabat-sahabatku semua.